Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Polisi, itu polisi pakaiannya coklat ya, elef-elef jaman dulu ya kulit gitu ya Pakai kijang, kijang turun lah, turun Nah melakukan pengapungan dari sana, pengapungan Nah ketika itu posisi Almarhum Muhammad Baci ini ada di dalam Dia gak menyadari ya ada polisi datang Terus pengapung dari sana, pengapungnya gak dari sini Nah mungkin hari naaf beliau, ya hari itu Nah terjadilah perlawanan Nah ketika juga Almarhum Muhammad Baci tumbang ya disini ya Nah jasadnya atau mayatnya itu dibawa ya, digotong Digotong, ditaruh di pemobil kijang ke polisi Terus diangkut ke arah sana, dibawa ke markas polisi sini Ini lah, menampakkan taksun Digotong, di tempat viral ya, di jamannya Lagi santai gitu ya Lagi seruput Oleh seruput dari sana Ini lah, menampakkan jalan keretanya Lagi seruputnya, beliau duduk nih Sudut, gak menyadari Ini alang-alang semua, di atur-atur Itu cukup Kebetulan juga ada kereta yang bunyi ya Jadi beliau gak menyadari gitu Aparat datang Nah jadi begini nih, penangkapannya beliau ya Beliau terdesak Taman perlawanan Terjadilah perlawanan ya Sama aparat kita Disini beliau tumbang Kawan, teman-teman Pancasinya akan masuk Anak sini dulu, anak-anak Anak sini Lihat 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 selamat menikmati satu mobil saja jadi pihak polisian ada empat mobil ya ada empat mobil makhluk karena juga jadinya benar terkepung disini karena disini masih ada lang-lang ada satu atau dua ya yang loncat disini jadi beliau mau ke sini dibawa ke mobil kicang ya langsung diangkut oke itulah sekilas cerita tentang legendaris parmeji ya apabila ada kesalahan mohon maaf mungkin sedikit ada kesalahan mohon maaf ya jadi diukap dari berbagai versi jadi ini ini menurut menurut bantap-batin saya ya kejadiannya seperti itu gak ada yang diri kelasan jadi supaya baik-baik supaya kita terima kasih sekali lagi saya mohon maaf ya salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ya tadi salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton